jadi, jadi begini ibu kenapa tepung teribu gak baik? sekarang kita gak usah ngomong masalah penelitian-penelitian penelitiannya pasti ada ya, tapi kan masuk jendela bu, lihat penelitian tahun ini oleh ini pak, lihat penelitian kan kita, saya gak mungkin seperti itu tetapi kita lihat saja adakah panjelan-panjelan yang mempunyai Sibah yang usianya 100 tahun? 90 tahun? ada apakah Sibah itu kenal mie ayam? apakah Sibah itu kenal dengan roti? apa itu? orion? Sibahnya ibu katanya kenal Sibahnya ibu kenal ya itu gantungan sudah makanan sekarang itu banyak sekali sekarang jendengan cerdas kenapa kalau seperti itu? ya kenapa kalau seperti itu? kenapa tepung terigu kok mau ibadah itu semua? ya saya ini satu ya tepung terigu itu nah saya tanya lagi nih ibu yang sering masak tepung terigu kali gantung itu podong-podong? tepung terigu kali gantung itu podong-podong ibu yang sering masak ibu-ibu tepung gantung kalian terigu kalian tepung terigu ini ku benteng di benteng tepung itu dibuat gantung itu ujud ujud mentah ini mekoyok beras gitu mekoyok beras gak ditutup keluar butiran seperti beras putirannya itu putih 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 nah ini ku namin gantung atau orang sering bilang ot 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 eh ot ot bin menamin ini putiran ini ditutup mulai tuk jerun ini makanya itu putih cili ini ku namin terigu jadi ini tepung terigu ini ku jerun ini gantung itu miskin serang susah dicernah lebih murah tapi jelek untuk kesih kota oke seng say itu seng gantung wau itu seng say dan terus dia dengar menawi tindak water jika water orion tumpas roti tawar pilih seng roti tawar gantung seng rupanya enak rasanya enak rom di noma boom oke neseng tepung terigu rupanya api rasanya enak disop di go seming bu tapi ini ku jelek untuk kesih eh eh oke boom kenapa karena dia sangat sangat susah dicernah masuk ke dalam khusus 6-8 jam dia dicernah di dalam pencernaan kalau beras 3 jam kalau gantung 1,5-2 jam dan terigu miskin selat miskin mineral miskin vitamin poensim juga sedikit oke kita sebu-ibu aku kira duyak makan kok si basuka kita mungkin ya atau kita-kita lah aku kira duyak makan kok beskid supoyo lembu beskid maknano roti bener sama salah 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 ketemu tapi salah bener ketemu salah susah ketemu keluar susah orang ketemu dokter anton kaya misal pokok salah oke 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 satu yang kedua sini bapak-bapak ini bapak-bapak bisa tanya bapak yang setiap hari minum teh semua minum teh jam berapa minum teh ke kantor dapet di rumah dapet pak paki minum teh di kantor dapet di rumah dapet habis makan minum teh gak minum teh ibu-ibu yang minum teh tiap hari habis makan minum teh gak nah eh suami dong minum teh yang betul itu ada di jam 9 dan 10 minum teh pagi salah ayo apa ngel kok ngubi teh gak diabani ngubi teh gak diabani ini abu-abu deh teh itu teh itu itu sifatnya adrenergic apa ya adrenergic itu memacu metabolisme teh itu sifatnya apa pipis terus itu apa namanya bukan deser maksudnya dia menyebabkan kencing ya teh itu menyebabkan kencing hampir kuat dengan komi hampir sama kemudian teh itu meningkatkan tekanan darah ingat bapak ibu bapak ibu ini membunuh darahnya sudah kaku lebih kaku dari saya yang umurnya 45 ke atas berarti di atas lebih kuat dari saya lebih kaku dari saya sehingga hati-hati jangan naik turunnya teh kalau pagi jenengan sari kemudian ungu minum kopi itu artinya apa pembunuh darah ter dipaksa untuk berkontraksi segi dua pertensi memang bantuan kopi cokok ya kenapa karena tapi ingat pembunuh darah bapak ibu kumpul kaku aku dipaksa biarkan warming up dulu badan warming up dulu kalau belum kopi sebadanya gak siap lama-lama overuse jadi kalau pagi lebih baik air putih syukur-syukur sukani jeruk minum nanti kalau mau ngetahin jam somo lain-lain ngetahin lain-lain ngarupain jam somo sudah kekan kantor nah kantornya dibangun makan kaya apa gitu jadi ngetahnya di rumah ngetahnya di kantor jam 9 jam 10 kalau tidak jam 9 jam 10 jam setengah 5 jam 5 sore itu waktunya pas buat minum teh dan kopi ingat habis makan besar makan sayur makan obok itu jangan ditutup dengan minum teh hari ibu saya ternyata ini memberi hari ibu padahal hari ibu Desember disebut ibu kenapa disebut ibu kenapa disebut ibu jenengat jawabannya tepat terus untuk bocoran karena dia punya anak kalau dia punya anak berarti dia melahirkan kalau dia melahirkan berarti dia melewati masa hamil kalau dia melewati masa hamil dia melewati tris semester pertama kalau dia melewati tris semester pertama berarti dia mengalami masa-masa dia membutuhkan F E besi makanya di dunia gerakan minum F E itu dalam rangka apa menciptakan ibu-ibu yang sehat nah ini mau mau tek jadi tutup ibu itu 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 kalau bapak-bapak ibu-ibu itu makan pecel makan yang banyak F E nya gaduh-gaduh banyak F E nya kemudian setelah selesai di beliau panjangkan kunjung tek apa yang terjadi F E nya tidak terserap makanya ibu-ibu kalau punya putra yang lagi hamil dilarang keras minum tek baru tahu jadi salah salah jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu habis makan sebaiknya jangan minum tek untuk menutupnya paling bagus adalah air putih syukur-syukur kei jeruk wah rapenak ini anu anu kei biop bulo sidik rambopo es kasih bulo sidik tidak apa-apa itu apa membantu penyerapan mineral-mineral dalam sayuran gitu nah ini tadi saya bicara tentang kehidupan sehari-hari aja saya slide-nya nanti saat-saat baik ibu-ibu bapak-ibu sekalian jadi tadi topik saya adalah sihat tanpa obat jadi bapak-ibu jangan cepat memutuskan untuk mengkonsumsi atau minum obat tetapi orang sakit jadi kebelakang apa ya apa saya lorong ini oh aku habis pola makan kemarin jelek oh pola istirahat jelek oh pola pikir saya manajemen kolbu saya jelek itu pengaruh semua terhadap kesehatan sehingga sebelum minum obat cobalah feedback apa feedback kebelakang ada sesuatu yang salah orang sakit ini sekali lagi orang sakit tipes ada yang pernah sakit tipes semua orang itu di Indonesia 90% lebih itu mesti kena tipes minimal kejalan tipes orang kalau sakit tipes itu makannya nasi lembeh atau bubur lebih baik makan nasi atau bubur menurut jeneng orang yang sakit tipes itu dihargikan lebih baik makannya itu satu makan nasi atau dua makan bubur makan bubur makan bubur sepakat bubur apa nasi nasi lempek nggak usah nggak usah pakai lempek nasi atau bubur orang sakit tipes loh mis betul ibu yang jawab nasi kenapa jawabannya ibu jawabannya ibu betul yang jawab bubur nanti boleh tanya ibunya kenapa kalau tipes yang diserang apa khusus kalau khusus diserang atau sakit dia harus istirahat atau harus kerja istirahat ya istirahat kalau makan bubur ini tuh dilap apa di mama diulung kalau diulung pencernaannya teman ini bekerja kenapa karena dia tidak belum bersentuan dengan insumensi mulut jadi khususnya bekerja jangan salah jadi orang makan bubur itu khususnya kerja malah tapi kalau makan nasi dia di mama terus terus karena dia di mama apa yang terjadi makanan-makan itu bersentuhan dengan enzim-enzim mulut sehingga dia dipecah menjadi zat yang kecil-kecil sehingga begitu masuk ke pencernaan ususe istirahat jadi orang sakit tipes itu makannya harus nasi ini 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 itu ke mama jadi gisik itu tergantung mama di mama jadi ini ini yang menurut zaman itu menurut cendel ini salah salah yang salah menurut di mamah salah di mutal oke Oke, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang saya hormati, waktunya masih ya, saya kasih kesempatan ya Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan, apa saja, kalau saya bisa jawab, saya jawab, kalau enggak, PR, satu, dua, tiga, tiga, dua, empat, 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 empat. Terima kasih banyak informasi yang kita terima. Saya ingin bertanya pengalaman saya beberapa waktu yang lalu, dok, saya kebetulan belum lama sakit radang kebedu, terus sama dokter Ibti Tampomo, kebetulan dokter keluarga saya sudah lama, malah diminta untuk minum temulawak. Setiap hari minum temulawak, dan kalau bisa, yang segar itu lebih baik. Nah, saya lakukan itu. Terus ada juga teman yang memberitahu jus noni, noni tahitian, nah gua itu saya minum, sakitnya sembuh, tapi tambah kemu, dok. Nah, justru sekarang yang saya ingin tanya, bagaimana ini bisa sembuh, tapi enggak tambah kemu, atau tadi sekaligus, untuk memberikan iat bagaimana sih, diet yang paling baik bagi kita. Jadi, terima kasih. Baik, maternoan, Bu. Jadi, ibu ini punya pengalaman, pada sakit tertentu, kemudian dianjurkan itu konsumsi temulawak dan tahitianoni. Tahitianoni itu ada campuran beberapa, itu ada seperti kayak sirup gitu ya. Nah, saya bicara temulawaknya dulu ya, temulawak. Temulawak itu banyak unsurnya, ada antioksida, dia melapisi liver, kemudian dia, nah ada satu unsur yang apabila diolah dengan tempat, maka dia akan memunculkan zat yang memacu nafsu makan. Langsung makan. Makanya temulawak dipakai untuk bikin produk yang untuk anak-anak ya, maksud makan anak-anak. Nah, sekarang pertanyaan ibu, kenapa saya jadi gemuk?